lama banget nggak bikin video ya guys ya ini mumpung masih cerah dan udah selesai ngasih makan ayam juga kan kemarin aku mau nge-review kandang postal yang di belakang yang belum selesai masang jaringnya sekarang udah selesai guys ini dia itu di belakang ya udah selesai kalau itu yang lama kandang lama sana lagi juga kandang lama ini tuh kandang barunya udah selesai ini jaringnya udah keliling semua udah terpasang semua keliling tinggal cekin sama bikin galian tanah nih sebelah sini biar apa air yang dari atas nih jatuhnya tuh kesini dan nggak masuk ke dalam nih kan jatuh disini kemarin lubangnya salah malah disana kan lubangnya kurang geser jadi ya lumayan lah guys kandangnya udah jadi dan jaringku masih sisa banyak banget masih setumpuk nih jaringnya setumpuk karena kemarin itu jaringnya satu karung ternyata guys jadi dari orang Labuan itu ini emang jaring apa ya bekas tambak ya bekas tambak cuman kepake seperempat 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 karung nggak ada jadi mungkin nanti kandang lama juga bakal tak ganti jaring kemarin sebenernya di tiktok kan banyak yang nanya nih yang kandang postal ini udah selesai belum mau tak video kemarin belum sempet dan hari ini baru sempet tak video ini ini udah selesai guys tapi malah akun tiktok keblokir guys hapes banget bikin dua kali atau tiga kali keblokir terus nah kelemahannya kenapa enggak pakai jaring yang lebar-lebar tadi kayak gini guys ini kalau pakai warring ya debunya nempel semua jadi buat temen-temen usahain aja pakai jaring itu jaring yang kayak di sana kalau mau bikin kandang buat kandang maksudnya jaring buat kandang ini udah mulai gelap mau ngidupin lampu dulu oke mumpung bikin video sekalian ngerekam yang kecil guys lampu ini udah dihidupin ini yang keisi berdua petak cm siap panen sama umur dua minggu kita kali ini vlog di kandang sendiri ini umur dua minggu ya udah di kandang postal bagus-bagus kok ayahnya gemuk-gemuk nah ini dia tuh dadanya gemuk-gemuk tuh nggak ngilat karena kalau di kandang itu pakai pur guys masih full pur kalau segini tuh jadi anti ngilat campuran juga nggak terlalu pakai banyak sih jadi ya ayamnya pasti gemuk dan disini yang siap panen siapa tau temen-temen ada yang butuh ayam nih ya udah lumayan lah ukurannya nih nggak terlalu besar banget tapi lumayan nah jadi hari ini kita bikin video kalau kandang kita udah selesai dan isinya baru dua petakan jadi yang kandang baru itu tiga petak itu belum diisi sama sekali berhubung ini udah sore banget nyempet-nyempetin bikin video ya guys ya kalau mandi habis itu nanti mau jalan lagi ada kegiatan di luar sih bantu support channel ini ya jangan lupa like comment dan subscribe nya biar channel ini berkembang sampai ketemu lagi di video-video ku selanjutnya